Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah Saya udah sampai sama emak Tadi Subuh Jadi kami sahur disini dulu Karena kalau nelfon Mereka minta dijemput kesini Itu kayaknya kurang enak juga Jadi saya nunggu Bersama emak disini Ini mungkin Pagi ini Kami tadi tuh sahur disini dulu Gitu kan Sambil nunggu jemputan Ini suasananya disini Sekarang serah Kalau kemarin kami pas pergi itu hujan Kalau sekarang Alhamdulillah Panas Jadi ini lokasinya Tadi kami makan Di rumah makan ini Dan ini bus pun lagi pada Masih sepi Belum pada datang Masih di perjalanan Kayaknya mereka Baru ada beberapa Biji Ini ada disebelah saya Bus yang Rusak kayaknya Pahala kencana Jadi Disinilah tempat Kami menunggu jemputan dulu Kalau emak lagi istirahat dulu Di musola Emak lagi tidur dulu Tadi habis sholat subuh Kami tidur disini Alhamdulillah disini tempatnya nyaman Musolanya bersih Karena memang Kalau habis sahur Kita tidur disini Banyak juga orang disini Yang lagi menunggu jemputan Yang ke Jakarta Utara juga Ke Pekasi Mereka menunggu jemputan disini Sama-sama Nah jadi Kita tunggu jemputan Nah disinilah kami Musolanya Yang kami Beristirahat sebentar Setelah subuh Ini sangat lebih bersih sekali itu Sebelah sana Kamar mandi Itu kan Tapi memang ini Tempatnya sungguh sangat tertata Jadi nyaman untuk kami disini Sambil menunggu Kita mau mandi Mau apapun Enak Nah ini musolanya Musolanya sangat lebih bersih Rapih Tapi karena ini puasa Jam-jam segini Masih sepi Kok itu Mau udah duduk Mau udah duduk Udah menunggu Kepikir Masih tidur Ternyata udah duduk disitu Nah jadi kantin-kantin disini juga Karena puasa jadi sepi Tapi kalau tadi sih Pas kita sahur Karyawannya lagi bersih-bersih Lagi ngepel Lagi bersihkan lantai Supaya nyaman Nah sehariannya datang kesini Intinya takutnya mabuk gitu Tapi ini alhamdulillah juga ya Seneng Rasa mimpi Pakai mobil jauh ya Iya jauh Biasanya pakai kaki Iya mau ke kebun pakai kaki Kalau ke kota Iya pakai mobil Jadi alhamdulillah Udah sempet naik mobil yang besar Merasakan Enak rasanya Enak katanya Enggak Gede bu Bisa nah Gede bu Bersini Jadi Mas tidur di mobil Mas di mobil tidur Mudah-mudahan Mas disini juga Nanti sehat Seterusnya ya Kita balik lagi Kepan-kapan Semoga Mas disini sehat Amin Amin Katanya Kalau mas seneng Saya juga semangat Kalau emak Gak seneng Jadi semerut Gitu Dari Emak seneng Jadi semeringah Emak seneng Cerita atau di mobil Karena mau tahu Emak itu Seneng jadi naik mobil Di Dalam mobil itu Ya berangkat Mobilnya Berangkat Ada jajanan Ya emak beli-beli Untuk nanti buka Jadi Kreset yang Besar itu Sampai penuh Diisi Sama apa Ada apel Ada jeruk Waduh Ada buah-buahan Mantul Karena Kayaknya manis-manis Kalau nafsu puasa Gak enak juga Dilihatnya Enak Padahal Gak enak Jadi emak beli aja Gak apa-apa Walaupun gak dimakan Untuk stoknya Iya Karena ini baru Emak kesini Naik mobil Jadi Bebaskan Kemauan Emak Jadi kalau untuk masalah Masker Emak bawa Tapi kalau emak Dimasker terus Engap Masker Masker itu Tapi Kadang-kadang dipakai Kadang-kadang dilepas Kadang-kadang disimpan Karena Engap 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 Pada bangun Masih sepi Tuh Dan insya Lagi Nunggunya Disini aja Dulu Karena Sambil Olahraga Biar Enggak Ngantuk Di Pinggir Jalan Menunggu Dia Jemputan Insya Allah Sebentar lagi Karena Barusan Nelpon Katanya Sebentar lagi Sampai Jadi saya Masih jalan-jalan Aja Dulu Disini Lihat Lihat Dulu Perjalanan Panas Hujan Hujan Panas Hujan Hujan Tidak Menentu Jadi Badan Kita pun Agak Kurang Enak Juga Karena Kemarin Kena Gerimis Jadi Agak Sedikit Pilok Hujan banyak kali lagi saya minta dukungannya jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe ya pokoknya Alhamdulillah selamat sampai tujuan jadi saya mau melanjutkan perjalanan karena mungkin dari sini ke tempatnya Barawi itu kira-kira setengah jam lah kalau enggak macet mungkin agak lama juga karena ini udah siang udah masa-masa mereka pergi bekerja jadi mudah-mudahan enggak macet ditunggu kegiatan kami selanjutnya di tempat beliau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh